Aduh ya silahkan Setuju Setuju Ini setuju Setuju Babek kurang tidur kayaknya iye matanya bengol Ya Baik 311 Walaupun sedikit disini tapi yang menyaksikan ini Insya Allah lebih daripada seratus ribu biasanya Ya Baik Teman teman Camkan sekali lagi Apa pesan Rasulullah Pesan Rasulullah ketika Futu Mekah Teman teman yang di Youtube Yang di Instagram mendengar suara Kodok Nikmatnya disini Kalau lapak kopi di condek dimana ya Klik aja Haikal Hasan Ada kopi disana Ketika Rasulullah Salallahu alaihi salatu wassalam keluar dari kota Mekah Ketika Madinah Kemudian di Madinah Rasulullah membuat satu perjanjian Yang disebut Piagam Madinah Ini sejarah yang mesti kita pegang ini pak Agar para Saya tidak mau menyebut teroris Tapi biang kerok Gitu loh Biang kerok kerusuhan Biang kerok menciptakan Teror Teroris akhirnya Agar mereka paham Bahwa Islam tidak ada Dalam Islam bunuh diri Tidak ada Tidak ada konsep bunuh diri Dalam Islam Sekali lagi Tidak ada konsep bunuh diri Dalam Islam Iya Lagi di desa ya Iya betul Suaranya Kuruk kuruk Suara kodok Lagi di desa saya Di sebuah desa di tempat Aku sayang ustad Ya saya juga sayang Antum Ya Harmas Ya Suara kodok Ikut kajian kali Iya betul Ya Jaga kesehatan Terima kasih Maaf ya Saya mesti menyapa Sebentar sebentar Karena kita mesti live terus Janganlah sekalian Tidak ada konsep bunuh diri Dalam Islam Sama sekali tidak ada Yang ada Yang ada konsep perjuangan Konsep jihad Jihad itu bersungguh-sungguh Tidak selalu Dengan perang Jihad itu Jihad itu Bekerja Jihad itu Seorang tukang beca Yang mengeluarkan keringat Untuk nafkah Anak istrinya Itu Masya Allah Paling dekat Duduknya di hari kiamat Orang-orang yang demikian Kepada Rasulullah Jadi tidak ada konsep Bunuh diri dalam Islam Tidak ada sama sekali Ya Islam Mengajarkan Sakinah Mawadah warahumah Di rumah tangga Di RT Di RW Di lurah Di samat Sampai di negara Mari kita ambil contohnya Piagam Madinah Karena hari ini soal sejarah Piagam Madinah Piagam Madinah itu ada 47 pasal Dan pasal 1 Rasulullah menetapkan Semua manusia sama Kedudukannya Tidak ada Suku ini lebih tinggi Daripada suku ini Tidak ada Keturunan ini Lebih tinggi Daripada keturunan ini Tidak ada Nabi panggil Abu Bakar Sizik Seorang Arab Kurais Bangsawan Kayak Dipanggil juga Bilal Seorang yang Miskin Bekas Budak Afrika Tidak ada Tidak ada Kemuliaan Abu Bakar Dibanding Bilal Dari sukunya Dari harbanya Dan tidak pula Kemuliaan Bilal Dibanding Abu Bakar Dari asalnya Dan wilayahnya Dari warna kulitnya Serayana berungkapkan Inna akramakum Aindallahi attakum Dari sini kita Makin jelas Tidak ada dalam Islam Konsep Dia keturunan Ini Dia keturunan ini Atau ngata-ngatain Ah Sunda lu Jawa lu Ya di pedesaannya Ah Arab lu Cina lu India lu Pakistan lu Tidak ada dalam Islam Dan haram hukumnya Demikian Pasal 2 3 4 5 6 7 8 Sampai dengan 9 Nabi menyatukan Suku-suku yang ada di Madinah Ini kan sama Konsepnya dengan Menyatukan suku-suku Yang ada di Indonesia Jadi Indonesia Adalah paling pas Dengan Rasulullah S.A.W Terima negara lain Saya bisa katakan demikian Karena tidak ada Konsep baku Dalam Islam Untuk bentuk Sebuah negara Catat Baik-baik Rekam Baik-baik Semoga ini menjadi Filosofi hidup kita Dalam Islam Kerajaan Boleh Asal Adil Dan memperhatikan Rakyatnya Dalam Islam Itu Saudi Arabia Dalam Islam Monarki Boleh Asal Adil Dan memperhatikan Rakyatnya Itu Jordan Dalam Islam Republik Boleh Asal Adil Dan memperhatikan Rakyatnya Itu Republik Irak Dalam Islam Negara kesatuan Boleh Apalagi dengan Republiknya Apalagi Dengan Pancasilanya Bukan Lagi Boleh-boleh banget Bahkan sesuai Dengan Quran Dan Hadis Tauhid Nomor 1 Tuhan Nama Esa Tauhid Jadi Waalaikumsalam Terima kasih Diingetin Jangan lupa Sedekah Subuh Ya Siap Jadi teman-teman Sekalian Dini Cloudy Terima kasih Love you more Nida Jadi Coba Perhatikan Berapa banyak Orang yang salah Kaprah Dengan Islam Akhirnya Menyudutkan Islam Mengatakan Jahat Keras Teroris Radikal Dan sebagainya Buang jauh-jauh Pak Islam Tidak kenal Hal-hal yang demikian Seujung kuku pun Tidak kenal Ketika Rasulullah Membuat Madinah Al-Munawarok Dengan lengkap 47 pasal itu Itu pun Dilakukan Oleh Sembilan Orang Yang luar biasa Dalam PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Dilakukan Berdiri Ya Anak Daripada Hadratu Syekh Hashim Ash'ari Kehajian Makauin Hashim Bila Bidah itu Indonesia saat ini Kurang lebih sama Dengan Rasulullah Ketika membentuk Madinah Ada berbanyak Suku-suku yang dari Madinah Disatukan Dengan Nabi semua Dengan piaga Madinah Karena mereka Tidak berkurang Mereka Tidak berhadis Maka di Indonesia Juga demikian Pak Sudara-sudara Kita yang Kristen Yang Hindu Yang Buddha Yang Protestant Yang Kauhucu Mereka tidak berkurang Mereka tidak berhadis Karena itu Gunakan Pancasila Untuk menyatukan Mereka semua Sah Dalam Islam Demikian Pas Cocok Justru Islam Di Indonesia ini Cocok dengan Apa yang Muhammad S.A.W. Lakukan Pada waktu Biaga Madinah Dan ingatkan Sekali lagi Saya ingatkan Ketika Rasulullah Sampai ke kota Mekah Kembali Rasulullah Yang bilang Siapa Mengganggu Mereka Sama Dengan Mengganggu Ku Hai Orang-orang Yang suka Fitnah Umat Islam Hai Orang-orang Yang suka Fitnah Umat Islam Sekali lagi Tolong Mendengarkan Pesan Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Barang Siapa Yang mengganggu Mereka Yaitu Orang-orang Muslim Sama Dengan Mengganggu Kata Nabi Hai Orang-orang Yang masih Percaya Ada bom Bunuh diri Hai Orang-orang Yang masih Percaya Bahwa Bunuh diri Itu Mati Sahid Dengarkan Pesan Nabi Siapa Yang mengganggu Mereka Sama Dengan Mengganggu K Kurang Jelas Apa Lagi Coba Kurang Jelas Apa Lagi Pak Lombok Hadir Masya Allah Terima kasih Iya Benar Pak Si Pak Zulfiqar Mau Ngapain Nyebut Nyebut Ini Pahak Ini Gembong Teroris Pahak Itu Gembong Teroris Lupakan Itu Semua Sudah Pasti Yang Melakukan Membunuh Diri Itu Orang Jahat Yang Tidak Memahami Pesan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Siapa Yang Mengganggu Mereka Sama Dengan Mengganggu Kata Nabi Siapa Yang Menyakiti Mereka Sama Dengan Menyakitiku Siapa Yang Menumpahkan Darah Mereka Sama Dengan Menumpahkan Darahku Kurang Apalagi Coba Dan Itu Dilakukan Juga Ketika Rasulullah Sallallahu 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 Dilanjutkan Abu Bakar Siddiq Mulai Tahun 632 Sampai 634 Umar Bin Khattab Menaklukkan Yerusalem Yerusalem Itu Kota Nasrani Kota Yahudi Dan Umar Bin Khattab Datang Dengan Damai Dan Ketika Umar Bin Khattab Tiba Di sana Umar Bin Khattab Kalau anda Orang Yang Toat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Toat Kepada Rasulullah Pasti Wajib Toat Kepada Abu Bakar Siddiq Umar Bin Khattab Usman Bin Afatan Ali Bin Nabi 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 Talib Karena Empat Orang Ini Dijamin Oleh Rasulullah Dengan Hadisnya Alaikum Bisun Nati Was Sunnat Tentulah Rasyidin Al Mahdiin Ya Nggak ada Islam Seperti itu Seperti apa Yang Bapak Sampaikan Terorisme Nggak 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 Seperti Bapak Tulis Tidak Ada Tidak Ada Sama Sekali Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Katakan Apa Umar Bin Khattab Akhirnya Sholat Di Luar Gereja Kenapa Karena Ketika Paus Sopranos Minta Umar Sholat Di Dalam Gereja Umar Sopranos